Intro Militer Rusia merilis rekaman pasukan Federasi Rusia menggempur wilayah Donetsk dengan artileri berat 2S7Pion atau Malka. Malka adalah artileri berat 203mm self-proper buatan era Uni Soviet dan teruji di medan tempur. Rumor beredar masih ada stok 250 unit, beberapa sumber mengatakan 500. Lainnya menyebut Rusia memiliki 1.000 unit dan sebagian besar digunakan dalam operasi khusus di Ukraina. Artileri berat ini juga didistribusikan di sekitar negara-negara bekas Soviet dalam pemubaraan Uni Soviet setelah 1991. Malka dilengkapi dengan senjata kaliber 203mm dan dirancang untuk tugas-tugas khusus, seperti mengelimir pos komando pasukan, artileri, mortir, kendaraan lapis baja, barisan belakang, dan tenaga musuh di dalam benteng yang kokoh. Moncong Malka memiliki laju tembakan hingga 2,5 putaran per menit dan jangkauan sekitar 50 km. Stok Malka bukan hanya ada pada Rusia, tapi juga puluhan unit dimiliki Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ajang Malka unjuk nama besar. Proses modernisasi Malka pada akhir 2010-an melibatkan penggantian beberapa komponen yang diproduksi Ukraina, seperti gearbox dan mesin, dengan komponen baru yang diproduksi di Rusia di pabrik. Ural Transmas dia ke Trinburg, Malka dapat menembakkan puru nuklir klas Cevina. 2S7 menggunakan sasis yang dilacak, yang dirancang khusus untuk sistem artileri ini. Ia menggunakan sejumlah komponen otomotif dari tank tempur utama T-72 dan T-80. 2S7 memiliki 14 awak, 7 diangkut oleh pion dan 7 dengan kendaraan tambahan. Kru butuh sekitar 6 menit untuk stup dan 5 menit untuk membongkar. Ini membawa 4 proyektil 203 mm untuk segera digunakan. Ia mampu menembakkan amunisi nuklir. Salah satu fitur menarik dari pion adalah alarm penembakan. Karena ledakan tembakan senjata begitu kuat secara fisik dapat melumpuhkan prajurit atau anggota awak yang tidak siap di dekatnya. Dari kekuatan geger otak, pion dilengkapi dengan alarm tembakan yang dapat didengar yang memancarkan serangkaian nada peringatan singkat selama kurang lebih 5 detik sebelum tembakan dilepaskan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!